Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tentang biografi Florence Nittingal disini saya akan memperkenalkan diri nama saya Vita Putri Alvia Angreini saya dari Prodi S1 Keperawatan 1. Siapakah Florence Nittingal? Florence Nittingal adalah perawat yang pertama kali ada di dunia dan beliau dikenal sebagai wanita yang pantang menyerah dalam merawat pasien dan memiliki jiwa penolong serta sangat berperan penting dalam kembangan ilmu keperawatan beliau lahir pada tanggal 12 Mei 1820 di Florence, Italia nama orang tua dari Florence Nittingal adalah nama ayah William Edward Nittingal dan nama ibu Frances Nittingal pendidikan Florence Nittingal adalah dia mulai sekolah di Keperawatan di rumah sakit di rumah sakit S.T. Thomas di Inggris dan menulis banyak naskah tentang rumah sakit reformasi dan perawat Brown 2010 2. Mengapa dia dikenal dengan nama karena Florence Nittingal adalah karena Florence Nittingal adalah seseorang yang jasanya tanpa kenal takut mengumpulkan korban perang Crimea di sepanjang Crimea, Rusia 3. Bagaimana paradigma keperawatan menurut Florence Nittingal 1. Manusia manusia terdiri dari komponen fisik intelektual, emosional, sosial, dan spiritual walaupun memang lebih terfokus pada aspek fisik tetapi tetap saja ide yang dikemukakan Nittingal tentang seseorang yang sedang sakit mempunyai semangat hidup yang lebih besar daripada mereka yang sehat sebenarnya terkait dengan dimensi spekologi dari manusia 2. Kesehatan Nittingal mendefinisikan kesehatan sebagai merasa sehat dan menggunakan semaksimal mungkin setiap kekuatan yang dimiliki dan merupakan proses aditif yaitu hasil kombinasi dari faktor lingkungan fisik dan spikologi terutama faktor lingkungan meliputi A. Kebersihan B. Minuman C. Nutrisi D. Kelembaban E. Jalan udara F. Saluran air 3. Lingkungan Lingkungan menurut Nittingal merujuk pada lingkungan fisik eksternal yang mempengaruhi proses penyembuhan dan kesehatan yang meliputi lima komponen lingkungan terpenting dalam mempertahankan kesehatan individu yang meliputi udara bersih air yang bersih mempelihara yang efisien kebersihan serta penerangan atau pencahayaan 4. Keperawatan Nittingal memandang keperawatan sebagai ilmu kesehatan dan menguraikan keperawatan sebagai mengarahkan terhadap peningkatan dan pengolahan lingkungan fisik sehingga alam akan menyembuhkan pasien 4. Apakah nama teori yang ditemukan oleh Florence Nittingal teori Nittingal adalah teori yang mengemukakan tentang lingkungan 5. Apakah komponen-komponen yang bisa diaplikasikan pada keperawatan oleh Florence Nittingal 1. Definisi Definisi teori dari Florence Nittingal adalah walaupun lingkungan mempunyai kehidupan sosial emosional dan spesifikal Nittingal menekankan pada aspek fisiknya kesehatan merupakan usaha menjaga agar tetap sehat sebagai upaya menghindari penyakit yang berasal dari faktor kesehatan 2. Inti konsep Florence Nittingal pasien dipandang dalam konteks lingkungan secara keseluruhan terdiri dari lingkungan spikologi dan lingkungan sosial 3. Asumsi Asumsi utama teori Nittingal percaya bahwa setiap wanita dapat menjadi perawat tentu dalam pengertian perawatan sebagai wujud tanggung jawab seseorang terhadap kesehatan 4. Fenomena Fenomena merupakan suatu yang tampak Fenomena adalah suatu fakta atau peristiwa yang dapat diamati dan merupakan aspek-aspek yang dapat dirasakan atau dialami 6. Teori Florence Nittingal bisa diaplikasikan pada keperawatan apa saja 1. Orang yang menerima asuhan keperawatan 2. Lingkungan 3. Kesehatan Berikut adalah Biografi Florence Nittingal Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih